Intro X-Inter, Pranuccia pilih akhiri kontrak dengan AC Monza, tuai pujian dari Galiani. Mantan back Inter Milan, Andrea Ranuccia akhirnya mengutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan AC Monza. Dia hanya bertahan selama 3 bulan bersama klub promosi tersebut. Sebagaimana diketahui, Ranuccia menderita patah tulang pada fibula kaki kanannya, dalam penampilan perdananya bersama Monza di ajang Serie A saat kalah 4-0 dari Napoli pada bulan Agustus. Monza mengunggungkan baru-baru ini bahwa Ranuccia telah mengakhiri kontraknya berdasarkan persetujuan bersama. Keputusan itu atas inisiatif dari pemain itu sendiri, dan bukan dari klub. Keputusan itu dibuat karena Ranuccia khawatir dia tidak akan bisa menampilkan permainan terbaiknya setelah kembali. Ranuccia tidak ingin menerima gaji buta mengingat kontribusinya nanti tidak akan maksimal untuk klub, sehingga ia merelakan gajinya sebesar 4 juta euro, berdasarkan kesepakatan kontrak berdurasi 2 tahun yang ia tanda tangani pada musim panas 2022 kemarin. Dalam sebuah wawancara dengan Ilko Riri della Sera, Direktur Monza, Adriano Galiani pun memuji sikap Ranuccia. Galiani menyebut Ranuccia sebagai pria sejati. Dia adalah pria sejati, dia telah mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah seorang pria yang baik. Ujar Galiani, selain itu, mengingat usianya yang telah menginjak 34 tahun, muncul rumor jika sang pemain kemungkinan memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!